Heavenly Jewel Cheng Season 5, Memutus Jarak Setelah beberapa saat, seluruh panci sup embun rebung habis oleh mereka berdua. Namun, Zhou Wei Qing hanya memakan sepertiganya, mayoritas dimakan oleh Sangguan Bing Er. Setelah makan, dia menjulurkan lidah merah muda kecilnya yang lucu seolah-olah dia belum cukup. Di kam militer, selalu ada sepanci besar makanan, bagaimana mungkin ada makanan yang begitu enak? Agak malu, Sangguan Bing Er melirik Zhou Wei Qing. Dia kebetulan melihat Zhou Wei Qing dengan jujur menggerogoti makanan kering. Gadis kecil yang baik ini mau tidak mau merasa menyesal. Dia berpikir tentang bagaimana dia tidak memberinya apapun untuk dimakan sebelumnya, tetapi akhirnya memakan makanannya. Wajah cantiknya sedikit panas, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zhou Wei Qing bertanya dengan lembut, apakah ini enak? N, Sangguan Bing Er sedikit mengangguk. Zhou Wei Qing tersenyum, dan terus menggunakan suara menggoda untuk berkata, kalau begitu aku akan membuatnya untukmu di masa depan, oke? Sangguan Bing Er mengangguk lagi. Suara Zhou Wei Qing sedikit malu-malu, kalau begitu, lihat, aku pria yang sangat tampan yang bisa pergi ke ola dan ke dapur. Tidakkah kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Karena bayangan itu, Sangguan Bing Er hampir tanpa sadar mengangguk. N, ah, mustahil. Sangguan Bing Er akhirnya bereaksi, dan melompat. Dia ingin menegur Zhou Wei Qing dengan marah, tetapi melihat pria ini memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk di tanah dengan tatapan sedih yang tak tertandingi. Bahkan jika kamu tidak bisa, jangan memukul orang. Dia berjalan mendekat dan menendang pantatnya. Sangguan Bing Er marah sekaligus gelis saat dia berkata, siapa yang ingin memukulmu? Mari berangkat. Kedua orang itu berangkat lagi. Meskipun Sangguan Bing Er masih memiliki pandangan acuh-ta'acuh terhadap Zhou Xiaopang, dengan sup embun rebung sebagai bayangan, dia tidak bisa lagi memperlakukannya dengan wajah dingin. Komandan Batalion, kemana kita akan pergi? Anda setidaknya harus memberi tahu saya. Zhou Wei Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Bing Er meliriknya dan berkata, ke kota Flying Hill Kerajaan Veli. Zhou Wei Qing tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Sangguan Bing Er ingin membawanya sejauh ini. Tidak heran dia berkata bahwa dia tidak akan bisa kembali selama beberapa bulan. Kekaisaran Veli berbagi perbatasan dengan Kekaisaran Tiangong, dan berada di timur laut Kekaisaran Tiangong. Berbeda dengan Kekaisaran Tiangong kecil, Kekaisaran Veli adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia, hampir seratus kali lipat dari Kekaisaran Tiangong. Di sebelah barat daratan tanpa batas, bersama dengan Kekaisaran Baida, yang terletak di selatan Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Kalise, mereka dikenal sebagai dua kerajaan besar di barat. Adapun Flying Hill City yang disebutkan Sangguan Bing Er, Zhou Wei Qing juga mengetahuinya. Kota Flying Hill adalah kota penting di selatan Kekaisaran Veli, dan itu adalah salah satu dari lima kota teratas di seluruh Kekaisaran Veli. Skalanya hampir 10 kali lipat dari kota Busur Surgawi, dan sangat makmur. Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Veli berhubungan baik, seperti halnya Kekaisaran Kalise berhubungan baik dengan Kekaisaran Baida. Selain Kerajaan Busur Surgawi dan Kerajaan Kalise, Kerajaan Baida dan Veli juga dipisahkan oleh beberapa kerajaan kecil lainnya. Jika bukan karena itu, mungkin kedua kerajaan itu sudah berperang. ke kota Flying Hill itu sejauh ini. Meskipun kami bergerak cepat, tetapi pada tingkat ini, kami membutuhkan setidaknya 8 atau 10 hari untuk mencapai sana. Bukankah lebih baik naik kereta kuda ke Gardu Induk? Kita harus bisa mencapainya dalam 5 hari. Meski kecepatan mereka cepat, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan kuda yang berlari kencang. Ada kereta kuda khusus dari Kota Busur Surgawi ke Kota Bukit Terbang, dan itu jauh lebih cepat daripada mereka berjalan. Sangguan Bing Er memelototinya dan berkata, Apakah kamu tidak perlu uang untuk naik kereta kuda? Dua koin emas untuk setiap orang. Paling-paling, kita akan membutuhkan jatah kering untuk bepergian, kita berdua menambahkan bersama bahkan tidak akan membutuhkan koin emas. Zhou Weiking menatapnya dengan mulut ternganga. Komandan Batalion, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi pelit seperti itu. Anda adalah salah satu pilar kekaisaran, satu-satunya Heavenly Batmaster dari generasi muda, dan juga seorang Viscount of the Empire. Gaji bulanan Anda setidaknya harus 180 koin emas, bukan? Mengapa Anda peduli dengan beberapa koin emas? Sangguan Bing Er berkata, Paduan terbaik digunakan pada bilahnya. Kultivasi guru Heavenly Bat kita membutuhkan banyak uang, dan kekaisaran telah membayar begitu banyak untuk kita, bukankah seharusnya kita sendiri lebih hemat? Selanjutnya, Anda baru saja menjadi Master Bat Surgawi, dan dalam perjalanan ini, Anda akan dapat lebih beradaptasi dengan penggunaan kemampuan Bat Surgawi. Zhou Weiking mengacungkan jempol, menunjuk ke Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, memilikimu sebagai istriku adalah suatu berkah. Wajah Sangguan Bing Er menjadi dingin. Apakah kamu mencari pemukulan lagi? Zhou Weiking dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Komandan Batalion, saya salah. Omong-omong, mengapa kita pergi ke Flying Hill City? Sangguan Bing Er mau tidak mau ingin memukulinya lagi. Bajingan ini pasti berani mengakui kesalahannya, dan bertekad untuk tidak berubah. Kami akan mencoba keberuntungan kami. Permata Surgawi kedua saya baru saja diperoleh, dan Permata Surgawi Anda belum tersimpan atau peralatan konsolidasi. Kekaisaran Tiamong kami tidak memiliki master peralatan konsolidasi atau istana penyimpanan keterampilan, dan kami hanya dapat menemukannya di kota-kota besar. Flying Hill City adalah yang terdekat. Mendengar kata-katanya, semangat Zhou Weiking terangkat. Komandan Batalion, menurutmu skill apa yang harus aku simpan? Anda tidak akan membiarkan saya konsolidated equipment armor, lalu apa yang Anda ingin saya konsolidasi? Sangguan Bing Er berkata dengan putus asa, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Mari kita tidak berbicara tentang apakah kita dapat menemukan gulungan peralatan konsolidasi yang cocok atau keterampilan menyimpan binatang surgawi, bahkan jika kita melakukannya, kita mungkin tidak punya cukup uang. Itu sebabnya saya mengatakan untuk mencoba keberuntungan kami. Bagi Master Heavenly Bat kami, peralatan konsolidasi permata fisik dan keterampilan menyimpan permata elemental terlalu penting. Hanya dengan menyelesaikan keduanya kita dapat mengeluarkan kekuatan penuh kita. Anda harus ingat tiga aturan kami. Tanpa izin saya, jangan ungkapkan identitas Anda sebagai Master Bat Surgawi, terutama permata elemental Alexandrite Chatsai Anda. Apakah kamu mengerti? Oh, tentu saja aku akan mendengarkanmu. Zhou Weiking segera setuju. Pada titik ini, dia sangat bersemangat. Mari kita tidak membicarakan peralatan konsolidasi atau penyimpanan keterampilan, selalu baik untuk pergi dan mengalaminya. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dia memasuki dunia guru manik surgawi. Perasaan itu luar biasa indahnya, dan dia tidak merasa lelah sama sekali. Sangguan Bing Er melihat permata-mata kucing Alexandrite biru hijau yang muncul di pergelangan tangan kiri Zhou Weiking karena energi surgawi atribut angin miliknya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, bakatmu memang sangat bagus, tapi keterampilan menyimpan permata elementalmu juga merupakan masalah besar. Memiliki lima atribut berarti bahwa satu manik surgawi akan membutuhkan lima keterampilan menyimpan keterampilan. Harga yang sangat mahal, saya khawatir bahkan kekaisaran tidak akan mampu membelinya. Terutama karena atribut Anda termasuk atribut kegelapan dan spasial, serta atribut iblis dari binatang surgawi yang saya bahkan tidak tahu binatang surgawi apa yang harus Anda simpan. Kultivasi masa depan Anda akan seratus kali lebih sulit daripada guru bed surgawi biasa manapun. Alasan mengapa saya tidak ingin Anda mengungkapkan permata-mata kucing Alexandrite Anda di depan orang lain adalah karena saya takut master manik surgawi lainnya akan mencoba menyakiti Anda jika mereka melihat bakat Anda. Lagi pula, semakin berbakat manik surgawi Tuhan, semakin besar kemungkinan mereka akan mati mudah. Kecuali. Bab 42. Saat dia berbicara sampai saat itu, sangguan binger berhenti, menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Namun, yang dia lihat adalah ekspresi mabuk Zou Wei King. Dia segera berkata dengan marah, saya sedang membicarakan bisnis dengan Anda. Apa yang Anda lakukan? Zou Wei King berkedip. Komandan batalion, kamu begitu baik padaku dan begitu peduli padaku. Aku benar-benar tersentuh. Saya telah memutuskan bahwa betapapun sulitnya, saya akan berkultivasi untuk menjadi guru manik surgawi yang kuat sehingga saya dapat melindungi Anda di masa depan. Hati sangguan binger sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli denganmu. Aku melakukan ini untuk kekaisaran. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Zou Wei King berkata dengan tegas, aku harus melindungimu. Bagaimana bisa seorang suami tidak melindungi istrinya? Kamu. Sangguan binger jengkel, dan dengan tendangan, dia mengirim bajingan itu terbang beberapa meter jauhnya, berteriak dengan marah, tidak peduli apa yang aku katakan, kamu selalu bisa menganggapnya tidak pantas. Kamu benar-benar jenius. Zou Wei King berguling di tanah dan berdiri. Dia tersenyum nakal dan berkata, bukankah pantas bagi seorang suami untuk melindungi istrinya? Ah, jangan berkelahi, mari kita bicarakan semuanya. Oh benar, apa yang baru saja kamu katakan? Melihat sangguan binger hendak mengejarnya, dia buru-buru bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan dan menjulurkan kepalanya untuk bertanya. Sangguan binger tertegun sejenak. Jejak raguan muncul di matanya. Dia menghentikan langkahnya dan berkata kepada Zou Wei King, Zou Xiaopang, keluarlah. Melihat ekspresi sangguan binger menjadi sangat serius, Zou Wei King tertegun sejenak. Baru kemudian dia berjalan keluar dari balik pohon. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan sangguan binger. Komandan batalion, apakah kamu baik-baik saja? Sangguan binger berkata dengan sungguh-sungguh, Zou Xiaopang, meskipun caramu berbicara menjengkelkan dan kepribadianmu agak buruk dan tidak tahu malu, kamu harus selalu ingat bahwa kita lahir di kerajaan Tiamong. Saya bisa mentolerir hal lain, tetapi jika Anda mengingkari janji Anda dan menghianati kekaisaran, maka saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Anda menjadi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Oh, Zou Wei King mengedipkan matanya dan berpikir, apakah saya perlu Anda memberitahu saya itu? Kaisar kekaisaran Tiamong adalah ayah baptis saya, dan ayah saya adalah marsikal kekaisaran. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Kemudian, pikirannya langsung tertuju pada kata-kata yang salah dalam kata-kata Sangguan Bing Er. Kalimat untuk bisa mentolerirnya langsung menyebabkan imajinasi orang ini menjadi liar. Untungnya, dia tahu parahnya situasi dan tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Melihat dia setuju dengan sangat jujur, ekspresi Sangguan Bing Er sedikit melembut, dan dia berkata, Zou Xiaopang. Ketika saya mengatakan, kecuali, maksud saya, kecuali, Anda bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan. Bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan. Zou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, sangat sulit bagi jual master biasa untuk bergabung dengan skill storing palace, dan syarat terpenting dari skill storing palace adalah menjadi heavenly bat master. Mereka juga harus melalui pemeriksaan yang ketat. Setiap kerajaan besar memiliki istana penyimpanan keterampilan mereka sendiri, langsung di bawah keluarga kerajaan. Master heavenly bat yang bergabung dengan skill storing palace akan mendapat dukungan penuh dari empire. Tidak peduli apakah itu peralatan konsolidasi permata fisik atau keterampilan menyimpan permata elemental, kekaisaran akan membayar semuanya. Namun, master manik surgawi juga harus bersumpah setia kepada kekaisaran. Kekaisaran kita tidak memiliki modal untuk membangun istana penyimpanan keterampilan, tetapi kekaisaran Veili memilikinya. Jika mereka merekrut Anda di masa mendatang, apakah Anda akan memilih untuk bergabung? Ketika dia menanyakan pertanyaan terakhir itu, hati sangguan Bing Er dipenuhi dengan kegugupan, dan pada saat yang sama, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang Zhou Wei Qing, dan tidak mengetahui sifat aslinya. Dia hanya berpikir bahwa jika Zhou Xiaopang ini akan mengkhianati kerajaannya demi keuntungannya sendiri, maka bagaimanapun juga, dia tidak akan mengizinkannya melakukannya. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia setidaknya akan melumpuhkan heavenly bed miliknya. Tanpa ragu, Zhou Wei Qing berkata, tentu saja saya akan bergabung. Kenapa tidak? Kamu, niat membunuh yang kental muncul dari mata sangguan Bing Er. Kamu tidak tahu malu. Zhou Wei Qing berkata dengan heran, bagaimana saya tidak tahu malu. Saya akan bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan mereka terlebih dahulu, dan ketika bed surgawi saya selesai, saya bisa kembali. Selama kekuatanku cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikanku, aku bisa bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan kerajaan manapun, kan? Of, sangguan Bing Er sangat marah dengan bajingan ini sehingga dia tertawa. Cara pemahaman Zhou Xiaopang ini benar-benar aneh. Namun, niat membunuh di hatinya juga menghilang. Kamu mau? Apakah kamu pikir mereka tidak memiliki batasan? Mereka yang bergabung dengan skill Storing Palace semuanya akan ditempatkan dengan spiritual sakles. Jika mereka menghianati istana penyimpanan keterampilan atau keluarga kerajaan-kerajaan, mereka pasti akan mati. Ketika Zhou Wei Qing mendengar itu, wajahnya menjadi pahit saat dia berkata, sangat picik. Tapi, apa itu belenggu spiritual? Sangguan Bing Er bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika Zhou Wei Qing benar-benar mengatakan bahwa dia bersedia untuk bergabung dengan istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Fei Li, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Dia tidak bisa memberikan jawaban untuk itu, tetapi tidak peduli seberapa salahnya dia, dia tetaplah pria pertamanya. Selain itu, meskipun dia menyebalkan, dalam periode waktu bersamanya, dia menjadi lebih sering marah dan tertawa daripada tahun lalu. Mari kita bicara sambil berjalan. Belenggu spiritual, itu adalah keterampilan tingkat tinggi dari Master Manik Surgawi kegelapan. Itu mampu menyegel sumpah di hati pihak lain. Setelah sumpah dilanggar, belenggu spiritual akan aktif, menyebabkan orang yang mengucapkan sumpah mati. Sangat mendominasi. Keduanya terus berjalan, dan baru pada malam hari mereka akhirnya meninggalkan hutan bintang. Sebelum meninggalkan hutan, Zhou Wei Qing telah memasak sepanci sup rebung lagi untuk diminum oleh Sangguan Bing Er. Lagipula, begitu mereka meninggalkan hutan bintang, mereka tidak akan bisa meminumnya lagi. Hanya ketika dia memakan masakannya, sikap Sangguan Bing Er terhadapnya membaik. Namun, dia masih tidak diizinkan untuk membunuh. Dua belas hari kemudian, Zhou Xiaopang, ayo cari sesuatu untuk dimakan. Sangguan Bing Er membersihkan sepetak semak di sebuah bukit kecil, duduk di tanah. Zhou Wei Qing menghela nafas dan berkata, hidupku sangat sulit. Ini aku lagi. Sangguan Bing Er meliriknya dan berkata, kamu adalah pengawal pribadiku, bukankah tugasmu untuk melayani atasanmu? Zhou Wei Qing berkata tanpa daya, baiklah, saya akan pergi. Dua belas hari telah berlalu, dan Sangguan Bing Er masih secantik biasanya. Namun, Zhou Wei Qing tertutup debu, dan wajahnya pucat pasi. Jika dikatakan bahwa ketika mereka berdua baru saja meninggalkan kota busur surgawi, dia hanya merasa bahwa Sangguan Bing Er sedikit pelit, tetapi sekarang, dia langsung merasa bahwa komandan batalion cantik ini hanya meraih uang dari di bawah peti mati. Selama dua belas hari penuh, mereka telah melewati beberapa kota, tetapi mereka selalu mengambil jalan memutar, dan menghabiskan seluruh waktu di tempat terbuka. Mereka belum memasuki kota manapun, apalagi menginap di hotel. Langit adalah selimut mereka, dan bumi adalah tempat tidur mereka. Mereka tidak menghabiskan satu sen pun untuk seluruh perjalanan. Bahkan ransum kering yang dibawa Sangguan Bing Er bersamanya, Zhou Wei Qing menebak bahwa itu semua berasal dari kantin tentara. Dibandingkan dengan kesuraman Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er sangat puas. Dia selalu seperti ini, dan kali ini dia bahkan memiliki seorang koki yang menemaninya. Meskipun Zhou Xiaopang selalu nakal, namun makanan yang dia masak dengan bahan-bahan lokal sangat lesat. Selain itu, Sangguan Bing Er telah sepenuhnya menerapkan prinsip berbicara kepadanya sesedikit mungkin, jadi dia tidak dapat menunjukkan kemalangannya. Bab 43 Setelah beberapa saat, Zhou Wei Qing menemukan beberapa ubi jalar dari suatu tempat, dan memanggangnya untuk dimakan oleh Sangguan Bing Er. Ubi jalar panggang sederhana menjadi kelesatan di tangannya, dan setelah membuang kulit yang terbakar dan menaburkan garam di atasnya, rasanya tidak enak sama sekali. Hal yang paling menyedihkan bagi Zhou Wei Qing adalah bahwa Sangguan Bing Er tidak mengizinkannya untuk membunuh, dan dia telah menjadi vegetarian selama seluruh perjalanan, dan dia merasa seperti akan berubah menjadi ubi jalar. Komandan Batalion, Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita akan mencapai Flying Hill City dalam beberapa puluh li? Mengapa kita tidak pergi ke kota untuk makan enak? Zhou Wei Qing menghabiskan ubi jalarnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sangguan Bing Er meliriknya dan berkata, Bukankah kita harus mengeluarkan uang untuk makan di kota? Jika Anda makan lebih sedikit, Anda dapat menghemat uang untuk sekali makan. Zhou Wei Qing memutar matanya dan berkata, Lupakan aku mengatakan itu. Di masa depan, saya pasti akan mendapatkan lebih banyak uang, jika tidak saya akan mati kelaparan. Huff. Sangguan Bing Er tidak melanjutkan berbicara, tidak memberikan kesempatan kepada bajingan ini untuk berbicara. Sepuluh hari ini, Zhou Wei Qing bukannya tanpa keuntungan. Terus-menerus menggunakan energi surgawi atribut anginnya, dia menjadi jauh lebih akrab dengan cara mengedarkan energi surgawinya. Meskipun dia masih tidak sebaik sangguan Bing Er, dia tidak perlu lagi mengumpulkan energi untuk mengedarkan energi langitnya. Keuntungan dari teknik dewa abadi perlahan-lahan ditunjukkan, dan energi surgawi Zhou Wei Qing jelas meningkat. Jika awalnya hanya sebesar telur merpati, kini hampir sebesar telur ayam. Setiap hari di jalan, empat titik akupuntur kematiannya terus-menerus beredar dengan kekuatan penuh, dan peningkatan energi surgawi terlihat jelas. Namun, jika dia ingin menembus titik akupuntur kematian terakhir dari bagian pertama teknik dewa abadi, titik akupuntur Yong Kuan, dia harus terus mengumpulkan energi. Sebagai titik akupuntur kematian terakhir dari bagian pertama teknik dewa abadi, titik akupuntur Yong Kuan jelas jauh lebih sulit untuk diolah daripada empat titik akupuntur kematian sebelumnya, dan rute sirkulasinya jauh lebih rumit. Zhou Wei Qing pernah mencobanya sekali, tetapi energi surgawinya saat ini bahkan tidak mampu mencapai titik akupuntur Yong Kuan sebelum abis. Jelas bahwa dia perlu terus mengumpulkan energi. Satu jam kemudian, sebuah kota raksasa muncul di depan Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er. Tembok kota yang luas membentang sejauh mata memandang. Ketinggian tembok kota lebih dari 40 meter. Orang-orang yang berdiri di depan tembok kota sekecil semut. Di atas tembok kota, bendera kekaisaran Veili dengan simbol salib pedang suci berkibar tertiup angin, latar belakang hitam dengan garis emas, menunjukkan keagungan kekaisaran yang kuat. Tiga jembatan gantung membentang melintasi parit selebar 50 meter, terhubung ketiga gerbang kota besar melengkung yang berbaris dalam garis lurus. Di atas gerbang tengah kota terdapat tiga kata besar yang diukir di batu, kota bukit terbang. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Ada banyak sekali pedagang yang datang dan pergi, dan meskipun mereka belum memasuki kota, mereka berdua sudah bisa merasakan kemakmuran kota. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Sangguan Bing Er berada di sini. Dia memimpin Zhou Wei Qing melalui jembatan gantung pusat dan masuk ke kota. Kota Flying Hill penuh dengan aktivitas, dan Zhou Wei Qing terus melihat sekeliling, merasa seolah-olah ada terlalu banyak hal yang harus dilihat oleh matanya. Ini adalah atmosfer kekaisaran yang besar. Meskipun kota busur surgawi juga ramai, tetapi dibandingkan dengan ini, kota ini kurang megah. Komandan batalion, kemana kita akan pergi? Zhou Wei Qing menunduk untuk melihat seragam militer kekaisaran Tiamong yang dianggap tidak bersih, dan bertanya dengan wajah pahit. Sangguan Bing Er berkata, ayo pergi ke istana penyimpanan keterampilan dulu. Mata Zhou Wei Qing berbinar, menyimpan keterampilan elemental jual. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Dia hanya mempercepat langkahnya dan menuju ke kota. Meski dia tidak secepat saat mereka terburu-buru, tapi dia masih berjalan sangat cepat. Zhou Wei Qing tidak punya waktu untuk melihat toko-toko di kedua sisi jalan. Dia hanya bisa mengikuti di sampingnya. Kota Flying Hill ini terlalu besar. Keduanya berjalan hampir satu jam sebelum Sangguan Bing Er melambat. Zhou Wei Qing mengikuti tatapannya dan melihat ke depan. Tidak jauh di depan, ada bangunan mirip istana. Meskipun dia tidak mengenal kota Flying Hill, dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi pusat kota Flying Hill. Bangunan mirip istana di depannya tingginya lebih dari 10 meter, dengan deretan 12 pilar putih besar menopang kubah. Di tengah, ada simbol Saint Swat berbentuk salib emas yang sangat menarik perhatian. Hanya dengan melihatnya dengan matanya, sulit untuk mengatakan seberapa besar bangunan itu. Di belakang 12 pilar besar itu ada gerbang istana. Di depannya, ada 8 tentara yang mengenakan armor plat perak yang bersinar. Senjata mereka adalah pedang berat dengan panjang 1,5 meter dan lebar hampir satu kaki. Mereka bersandar di tanah, kedua tangan memegang gagang pedang, tatapan dingin mereka menyapu melewati orang yang lewat. Dalam radius 50 meter dari istana ini, tidak ada orang biasa yang berani mendekatinya, menunjukkan status superiornya. Sangguan Bing Er berhenti sejenak, sebelum memimpin Zhou Wei Qing menuju bangunan seperti istana. Jelas, ini adalah istana penyimpanan keterampilan yang dia sebutkan. Berhenti. Dua tentara lapis baja perak di sisi terluar berteriak pada saat yang sama, mengangkat pedang berat mereka, menghalangi jalan sangguan Bing Er dan Zhou Wei Qing. Tatapan dingin terfokus pada mereka, dan Zhou Wei Qing jelas bisa merasakan niat membunuh yang kental. Ini jelas prajurit infanteri berat elit yang telah berada di medan perang, tangan mereka berlumuran darah. Tentara infanteri seperti itu tidak tersedia di Kekaisaran Tiamong, karena terlalu mahal untuk membangun pasukan seperti itu. Namun, di Kekaisaran Vili, mereka sebenarnya digunakan sebagai penjaga istana penyimpanan keterampilan. Sangguan Bing Er menghentikan langkahnya, mengangkat tangan kanannya. Cahaya berputar di sekelilingnya, dan dua permata fisik diok batu naga murni berwarna hijau muda muncul di pergelangan tangannya yang seputih salju, bersinar terang. Asteris dentang asteris kedua pedang berat itu mendarat di tanah, dan prajurit lapis baja perak itu berkata dengan hormat, selamat datang, master permata surgawi panggung si tingkat menengah, silakan masuk. Sangguan Bing Er mengangguk, berpaling ke Zhou Wei King dan berkata, tunjukkan permata fisik tangan kananmu. Oh! Zhou Wei King memandang dengan iri pada baju zirah tentara lapis baja perak itu, mengedarkan energi langitnya untuk mengangkat tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia berpikir, pertahanan baju besi ini pasti tidak buruk. Jika saya memakainya, bahkan busur besar pun tidak akan bisa menembusnya. Barang yang bagus. Permata fisik Ichijade murni muncul di pergelangan tangan kanan Zhou Wei King, memperlihatkan dirinya kepada prajurit lapis baja perak. Permata fisik Ichijade berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah lapisan kabut es menyebar darinya. Master permata surgawi panggung si tingkat rendah, silakan masuk. Sebelumnya, mereka hanya menurunkan pedang berat mereka, dan melihat bahwa pergelangan tangan kanan Zhou Wei King juga memiliki permata fisik master bed surgawi yang murni. Kedua prajurit lapis baja perak itu mundur selangkah, memberi jalan bagi mereka. Bab 44. Saat itulah sangguan Bing Er memimpin Zhou Wei King ke istana penyimpanan keterampilan. Saat mereka berjalan, dia berkata kepada Zhou Wei King, untuk master permata biasa untuk memasuki istana penyimpanan keterampilan, mereka harus direkomendasikan oleh master manik surgawi. Namun, bagi kami master manik surgawi, kami tidak memiliki batasan seperti itu. Anda harus ingat, jika ada yang ingin melihat identitas Anda sebagai master bat surgawi, mereka hanya perlu menunjukkan permata fisik mereka. Elemental Jewels adalah rahasia dari Heavenly Bat Master, dan kecuali dalam pertempuran, mereka tidak akan dapat digunakan dengan mudah. Zhou Wei King melihat sekeliling, berkata dengan lembut, komandan batalion, kerajaan Feili ini benar-benar kaya. Karena kita di sini bukan untuk penyimpanan keterampilan untuk permata elemental kita, untuk apa kita di sini. Sangguan Bing Er berkata, untuk membantumu mengganti pakaianmu. Tujuan utama kita kali ini adalah menemukan consolidating equipment master. Uang yang saya bawa terbatas, dan saya tidak mampu membelanjakannya di sini. Bahkan jika kita pergi ke consolidating equipment master, itu akan mencoba keberuntungan kita. Semoga kita bisa menemukan sesuatu. Saat mereka memasuki istana penyimpanan keterampilan, dibandingkan dengan kemegahan di luar, bagian dalamnya jauh lebih kecil. Ola utama hanya berukuran sekitar 200 meter persegi, dengan sembilan pintu masuk berbeda di arah berbeda. Sangguan Bing Er memimpin Zhou Wei Qing ke pintu masuk pertama di sebelah kiri. Tidak ada penjaga di sini, bahkan tidak ada pintu. Saat mereka berjalan di sepanjang koridor, setelah sekitar 30 meter, area di depan mereka terbuka. Di depan Zhou Wei Qing ada Ola yang bahkan lebih besar daripada Ola di luar. Di sekeliling Ola ada lingkaran konter, dan di belakang setiap konter duduk seorang anggota staff. Mereka semua dari usia yang berbeda, dan semuanya mengenakan jubah putih panjang, dengan simbol pedang salib emas besar yang sama tersulam di dada mereka. Sangguan Bing Er membawa Zhou Wei Qing ke salah satu konter, dan anggota staff di belakang konter segera berdiri, bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian berdua di sini untuk pendaftaran atau promosi. Zhou Wei Qing tidak mengerti apa artinya itu, dan berbalik untuk melihat Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berkata, saya mempromosikan, dia akan mendaftar. Anggota staff berkata dengan hormat, baiklah, tolong tunjukkan permata surgawi Anda. Sangguan Bing Er menatap Zhou Wei Qing, dan dia sekali lagi mengeluarkan dua permata fisik Giyok Batu Naga miliknya. Melihat permata fisik murni, ekspresi anggota staff menjadi lebih hormat. Sangguan Bing Er mengeluarkan token Giyoknya, dan menyerahkannya. Di bagian belakang token adalah simbol-simbol pedang salib kekaisaran Fei Li, dan bagian depan bertatahkan Giyok Batu Naga kecil, dikelilingi oleh pola-pola-pola yang indah, dan nomor angka di bagian bawah. Guru, Anda, Anda punya waktu sebentar, harap tunggu, kami, kami, Anda, kami memiliki token-token-token baru dan jubah dan jubah. Untuk sesaat, kami, kami, Anda, kami, Anda, 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 kami, kami, untuk memeriksa. Anda, Guru Sangguan, Guru, dan Anda. Kamu, 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 kamu. Penyimpanan, Master Store sebagai jade Master Zou 2, Master, Master, dan Master. Guru, untuk mendaftar. Tuan-tuan, Tuan, 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 selamat datang. Dapatkah saya membantu Anda dengan pendaftaran sekarang? Anggota staff yang merawat Zou Wei King adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya rata-rata, tetapi sosoknya luar biasa, terutama sepasang payudaranya yang menarik perhatian Zou Wei King. Haha, tentu saja, tentu saja. Zou Wei King menelan seteguk air liur, mengedipkan matanya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Wanita muda itu bisa merasakan tatapan membara Zou Wei King, dan dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Di tempat ini, bahkan Heavenly Bed Master jarang sekali kehilangan ketenangannya seperti ini. Selain itu, dia terlihat sangat muda. Lingkar 36 inci, ukuran 4 cup. Zou Wei King bergumam pada dirinya sendiri. Garis-garis hitam muncul di dahi anggota staff wanita muda itu. Dan dia menutupi dadanya dengan lengannya. Tuan, tolong tunjukkan rasa hormat. Jika tidak, istana penyimpanan keterampilan berhak menghukum siapapun yang berani menyinggung martabat kita. Zou Wei King dapat dengan jelas melihat bahwa di pergelangan tangan kiri wanita muda itu, dua permata biru yang mewakili atribut air muncul pada saat yang sama, menunjukkan bahwa dia adalah seorang elemental master tingkat menengah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, dia bisa membayangkan bahwa semua master permata di istana penyimpanan keterampilan telah menyelesaikan keterampilan tersimpan dari permata elemental mereka. Meskipun dia adalah master permata surgawi, tanpa peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, dan hanya dengan satu permata surgawi, dia bukan tandingan mereka. Ah, saya tidak melakukannya dengan sengaja, itu di alam bawah sadar. Kakak, bakat bawaan Anda membuat saya secara tidak sadar membuat penilaian itu, Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk itu. Zou Wei King dengan cepat berkata dengan wajah datar. Namun, pada saat dia selesai berbicara, wanita muda berukuran 36, ukuran 4 cangkir itu sudah berdiri dengan marah. Zou Wei King dengan cepat meminta bantuan sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang, aku tidak mengenalnya. Reaksi Zou Wei King sangat cepat, dan melihat bahwa dia akan dimanfaatkan, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Pendaftaran? Bukankah kita akan mendaftar? Nama, Zou Xiaopang, jenis kelamin, pria, dari kerajaan Tiangong, usia 13. Master Beth Surgawi tingkat rendah, pria yang belum menikah, tampan, dan kuat. Dari penampilannya, sepertinya dia mencoba untuk bermain bersama. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru manik surgawi, dan wanita muda itu menahan amarahnya dan kembali ke tempat duduknya untuk mendaftar. Namun, di saat berikutnya, tatapan terkejut dia dan sangguan Bing Er tertuju pada Zou Wei King. Hampir serempak, mereka bertanya, kamu baru berumur 13 tahun. Zou Wei King tersenyum sederhana dan jujur dan berkata, ya, pertumbuhan saya lebih awal, rambut saya sudah tumbuh dewasa, apakah saya perlu memeriksanya? Saya akan berusia 14 tahun dalam 2 bulan. Apa yang membuat sangguan Bing Er tidak bisa berkata-kata adalah wajah Zou Wei King yang sederhana dan jujur, tetapi mulutnya penuh omong kosong. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Zou Xiaopang baru berusia 13 tahun. Untuk sesaat, kebenciannya terhadapnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkurang. Lagi pula, meski dia menyebalkan, kecelakaan itu tidak disengaja. Semuanya hanya bisa dikatakan takdir. Jika dia tidak bertemu dengannya, mungkin dia sudah mati. Wanita muda yang mendaftarkan Zou Wei King jelas tidak ingin terlibat lagi dengan pria ini. Setelah menyelesaikan pendaftaran dengan cepat, dia menyerahkan satu set pakaian dan token kepada Zou Wei King. Token itu hampir sama dengan yang telah diserahkan sangguan Bing Er, kecuali batu giok naga telah diganti dengan giok es. Pakaiannya berwarna putih, dan di sisi kiri dadanya, ada simbol pedang suci berbentuk salib emas kecil. Pendaftaran promosi sangguan Bing Er juga selesai. Tokennya disematkan dengan dua mutiara giok batu naga, dan pakaiannya hanya memiliki simbol pedang suci berbentuk salib tambahan dibandingkan dengan milik Zou Wei King. Ayo pergi! Sangguan Bing Er tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak ingin Zou Xiaopang terus mempermalukannya di sini. Berjalan keluar dari istana penyimpanan keterampilan, sangguan Bing Er segera menendang pantat Zou Wei King, memarahi, jika kamu mengatakan omong kosong lagi, aku akan menutup mulutmu. Begitu muda dan penutipu muslihat jahat, apa yang akan terjadi saat Anda besar nanti? Anda baru berusia 13 tahun, mengapa Anda bergabung dengan tentara? Jika dia tidak bergabung dengan tentara, dia tidak akan memikirkan hal itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Bab 45 Zou Wei King berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, saya salah, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Itu adalah alam bawah sadar, pasti alam bawah sadar. Sangguan Bing Er mendengus dan berkata, ingat, hanya jual master yang telah mendaftar di skill storing palace dan memiliki skill storing palace token yang dapat membayar untuk store elemental jual skill. Master permata fisik dan master permata elemental yang telah mendaftar di istana penyimpanan keterampilan juga akan memiliki token, tetapi bukan jubah master manik surgawi. Saat heavenly bat master melewati skill storing, dia bisa menikmati diskon 10%. Setiap naik level akan meningkatkan diskon sebesar 10%. Kedepannya, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke sini sendirian ke skill storing, Anda harus ingat untuk naik level terlebih dahulu. Zou Wei King berkata dengan heran, bukankah itu berarti bahwa master bat surgawi yang telah berkultivasi hingga permata ke sembilan ke atas tidak perlu membayar. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Namun, dikatakan bahwa master bat surgawi yang telah berkultivasi hingga permata ke enam dan di atasnya jarang melewati penyimpanan keterampilan di istana penyimpanan keterampilan. Adapun alasannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh heavenly bat master dari level kita. Komandan batalion, bolehkah saya bertanya, berapa biaya penyimpanan keterampilan untuk permata elemental kita? Zou Wei King merasakan gatal di hatinya. Dia memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat melakukannya. Ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Meski ayahnya tidak punya banyak uang, ayah baptisnya adalah penguasa suatu negara. Selain itu, dia sudah menjadi master heavenly bat, dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk kembali dan meminta uang kepada kaisar heavenly bow untuk penyimpanan keterampilan. Sangguan Bing Er berkata, harga untuk satu penyimpanan keterampilan adalah sekitar 500 koin emas. Zou Wei King berkedip dan berkata, 500 koin emas, sepertinya tidak terlalu mahal. Sangguan Bing Er menatapnya dengan dingin dan berkata, tingkat keberhasilannya hanya 1%. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak berhasil bahkan setelah beberapa ratus percobaan. Selain itu, dibutuhkan banyak waktu, dan master manik surgawi hanya dapat melakukan satu penyimpanan keterampilan per hari. Saya hanya berbicara tentang harga heavenly beast biasa. Jika itu adalah zoon stage atau zong stage heavenly beast, harganya akan sangat mahal. Namun, tingkat keberhasilan penyimpanan keterampilan pada mereka akan lebih tinggi, dan penyimpanan keterampilan umumnya akan lebih baik. Zou Wei King terdiam. Sejauh yang dia tahu, pendapatan pajak tahunan Heavenly Bow City hanya 500 ribu koin emas. Tidak heran sangguan Bing Er berkata bahwa kekaisaran tidak mampu membesarkan master manik surgawi. Jadi para heavenly beast dan kami para jewel master memiliki klasifikasi yang sama. Lupakan saja, mari kita pergi ke master peralatan konsolidasi yang Anda sebutkan. Untuk pertama kalinya, Zou Wei King merasa uang sangat penting. Budidaya heavenly bat master jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, sekarang kamu tahu kenapa aku sangat hemat. Terus terang, bahkan jika kekaisaran Tiamong memiliki beberapa master manik surgawi lagi, kekaisaran tidak akan mampu membelinya. Lagi pula, dibandingkan dengan kekaisaran Feili dan kekaisaran Baida, kekaisaran kita terlalu kecil. Tanpa skill storing palace kita sendiri, tidak mungkin untuk membentuk heavenly bat master yang kuat. Ayo kita cari tempat tinggal dulu. Mari menyegarkan diri dan mengganti pakaian kita sebelum kita pergi ke consolidating equipment master. Sangguan Bing Er memandang Zou Wei King, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Apa aku salah dengar? Pohon sagu berbunga. Zou Wei King menatapnya dengan heran. Wajah Sangguan Bing Er memerah. Apakah kamu mencari kematian? Apakah Anda tinggal atau tidak? Ya, tentu saja. Seperempat jam kemudian, mereka berdua berdiri di lobi sebuah hotel yang sangat kecil. Hotel ini hanya memiliki satu tingkat, dan selain bersih, Zou Wei King tidak dapat menemukan poin bagus lainnya tentangnya. Bos, beri kami kamar. Sangguan Bing Er berkata kepada pemilik hotel di belakang konter, yang terlihat berusia lima puluhan. Pemilik hotel memandang mereka berdua dan menyeringai, menyerahkan kunci dengan pola bordir. Dia berkata, ruang bumi pertama, satu koin perak untuk dua hari. Anak muda, ingatlah untuk mengendalikan diri. Sangguan Bing Er menerima kunci tanpa ekspresi dan berbalik untuk pergi. Namun, Zou Wei King memberi isyarat kepada pemilik hotel untuk memamerkan otot besarnya. Bos, ada apa dengan tatapan itu? Saya sangat kuat, apakah saya perlu mengendalikan diri? Zou, sedikit, gemuk. Ya pak, Zou Wei King langsung menjawab, dan dia dengan cepat berlari. Saat dia mengikuti di belakang Sangguan Bing Er, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan wajah pahit, Komandan Batalion, kita akhirnya berhasil memasuki kota, dan kamu hanya menginginkan kamar. Jangan bilang kamu ingin aku tidur di jalan-jalan hanya untuk menghemat uang. Sangguan Bing Er meliriknya, berkata, kamu dan aku akan tinggal di kamar yang sama. Zou Wei King langsung membatu, otaknya terasa pusing. Mulutnya terbuka lebar, dan air liurnya akan menetes keluar. Dia bergumam, ini, ini, kebahagiaan tampaknya datang terlalu cepat. Komandan Batalion, bukankah kita berkembang terlalu cepat? Zou Xiaopang, aku sudah lama mentolerirmu. Geraman rendah Sangguan Bing Er menyebabkan Zou Wei King langsung tutup mulut, karena dia tahu bahwa harimau betina biasanya akan bertindak seperti ini sebelum dia bertingkah. Kamarnya tidak besar, dan bisa dibilang bersih. Bahkan ada kamar kecil untuk mencuci dan ekskresi. Itu bisa dianggap memiliki semua hal yang penting. Hanya ada satu tempat tidur besar di kamar itu. Begitu mereka masuk, Sangguan Bing Er melepas tasnya dan duduk di tempat tidur. Baru sekarang wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kelelahan, menyebabkan hati Zou Wei King sakit. Zou Xiaopang, kemarilah, Sangguan Bing Er memberi isyarat kepada Zou Wei King, yang berdiri di samping. Oh, karena dia baru saja membuatnya marah, Zou Wei King masih berperilaku baik. Dengan wajah sederhana dan jujur, dia berjalan ke arah Sangguan Bing Er. Sama seperti dia tidak memantapkan dirinya, Tiba-tiba, Sangguan Bing Er bergerak. Kecepatannya dinaikkan ke maksimum dalam sekejap, dan Zou Wei King yakin bahwa dalam sekejap itu, Sangguan Bing Er telah menggunakan permata elemental dan fisiknya untuk meningkatkan kecepatannya. Dia hanya merasakan kabur di depan matanya, dan pergelangan tangannya dicengkeram. Detik berikutnya, lengannya dipelintir, dan dia didorong ke tempat tidur. Komandan batalion, jangan terlalu kasar, aku tidak akan melawan. Merasakan kulit halus dari tangan lembut Sangguan Bing Er, hati Zou Wei King dipenuhi dengan nafsu. Namun, di saat berikutnya, dia tidak bisa lagi bernafsu. Sangguan Bing Er menemukan seutas tali dari suatu tempat, dan dengan cepat mengikat tangan dan kaki Zou Wei King, sebelum mengikatnya dengan kuat ke tempat tidur. Komandan batalion, jadi kamu suka ini? Jangan bilang kau menggunakan cambuk dan lilin. Aku takut sakit. Bahkan saat ini, bajingan ini masih tidak bisa melupakan mulutnya yang kotor. Sangguan Bing Er menendangnya dengan kejam, berkata, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengambil kaus kakimu dan memasukkannya ke dalam mulutmu. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Zou Wei King betapa kotor kaus kakinya. Jika dia melepasnya dan melemparkannya ke dinding, itu mungkin menempel di dinding. Jika dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, Zou Wei King akhirnya mengerti mengapa sangguan Bing Er mengikatnya. Itu karena dia mendengar suara air. Komandan batalionnya yang cantik sebenarnya pergi mandi. Jelas, itu untuk mencegah bajingan ini mengintip. Sebenarnya, tindakan sangguan Bing Er benar sekali. Meskipun dia diikat, pikiran Zou Wei King masih dipenuhi dengan pikiran. Gambar cabul melayang di benaknya satu demi satu. Bagaimanapun, dia benar-benar melihatnya. Bab 46 Setelah setengah jam, pintu kamar mandi terbuka. Pada saat berikutnya, Zou Wei King merasakan tubuhnya rileks saat talinya terlepas. Ketika dia melihat ke atas, ekspresinya langsung menjadi lamban. Sangguan Bing Er di depannya memiliki rambut biru basah dan mengenakan jubah master bed surgawi putih besar. Karena dia baru saja mandi, wajahnya yang menawan semerah apel matang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aroma yang unik. Daya pikat yang tak tertandingi itu langsung menyebabkan dia kehilangan kendali atas hati dan pikirannya. Penjahat, pergilah mandi. Wajah menawan Sangguan Bing Er tiba-tiba memerah, dan dia berbalik dan berjalan ke samping. Alasannya sangat sederhana. Dia secara tidak sengaja melihat bagian tubuh Zou Xiaopang yang sangat menonjol. Sebelumnya, ketika imajinasi pria ini menjadi liar, tubuhnya sudah bereaksi. Kecepatan mandi Zou Wei Qing tidak lebih cepat dari Sangguan Bing Er. Sepanjang jalan, Sangguan Bing Er sering membasu tubuhnya di sungai dan sungai kecil, sementara dia pergi memasak pada saat itu. Orang bisa membayangkan betapa kotor tubuhnya. Dia akhirnya bisa mandi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekali saja. Ketika Zou Wei Qing keluar dari kamar mandi, dia melihat selimut di tempat tidur sudah terbentang di lantai. Separuh selimut disampirkan di separuh lainnya. Jelas, ini adalah tempat dia tidur di malam hari. Ketika Sangguan Bing Er melihatnya keluar dari kamar mandi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Zou Wei Qing bukan tipe yang sangat tampan, dia masih cukup tampan, terutama dengan tubuhnya yang kekar. Setelah menyerap manik-manik hitam iblis, tingginya sudah 1,75 meter. Orang tidak dapat mengatakan bahwa dia sama sekali berusia kurang dari 14 tahun, terutama dengan mata hitamnya yang cerah dan penuh semangat. Sekarang dia telah berganti menjadi jubah guru manik surgawi, dia tidak terlihat buruk sedikitpun, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ayo pergi. Sangguan Bing Er tidak ingin dia melihat pikirannya yang berantakan, jadi dia segera bangkit dan berjalan keluar. Keduanya mengenakan jubah guru manik surgawi. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan pasangan yang sempurna, kontrasnya tidak sejelas ketika mereka memasuki kota. Ketika mereka berjalan keluar dari hotel, mata pemilik hotel hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat mereka berdua dalam balutan jubah Heavenly Bedmaster. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dua guru manik surgawi akan tinggal di hotel kecilnya. Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakannya ketika mereka sekali lagi memasuki jalanan kota Flying Hill. Ketika orang yang lewat melihat dia dan Sangguan Bing Er, mereka jelas akan melangkah ke samping dan memberi jalan kepada mereka, mata mereka menunjukkan rasa hormat. Beginilah cara seorang guru manik surgawi diperlakukan. Bahkan di kekaisaran yang kuat seperti kekaisaran Feli, status guru manik surgawi sangat tinggi. Komandan batalion, bisakah kamu berjalan sedikit lebih lambat? Baru saja selesai mandi, Zhou Weiking merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari pintu, kecepatan Sangguan Bing Er masih secepat sebelumnya, membuatnya merasa tak berdaya. Setelah beberapa saat, Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa Sangguan Bing Er benar-benar membawanya kembali ke sekitar istana penyimpanan keterampilan. Namun, kali ini, mereka berjalan menuju sebuah rumah kecil di seberang istana penyimpanan keterampilan. Rumah kecil ini tidak terlalu menarik perhatian, dan terdiri dari sekitar selusin halaman kecil. Dibandingkan dengan istana mega istana penyimpanan keterampilan, itu seperti sekumpulan ayam tanah liat dan anjing tembikar. Namun, saat mereka semakin dekat, Zhou Weiking menemukan bahwa tempat ini sebenarnya sangat sunyi, dengan sangat sedikit orang di sekitarnya. Di antara masing-masing halaman kecil, ada jalan kecil yang lebarnya sekitar 2 meter. Sangguan Bing Er berjalan di sepanjang jalan kecil dengan keakraban yang luar biasa, menuju lebih dalam. Saat mereka berjalan, dia mengingatkan Zhou Weiking, jika Anda tidak memiliki seragam guru manik surgawi pada Anda, begitu Anda mendekat, Anda akan dihentikan oleh jewel masters yang bertanggung jawab atas pertahanan. Di setiap halaman ini, ada master peralatan konsolidasi, dan mereka semua adalah sesepuh yang terhormat. Anda sebaiknya berhati-hati nanti, jika Anda berbicara omong kosong di tempat seperti itu, bahkan saya tidak dapat melindungi Anda. Di kekaisaran manapun, status master peralatan konsolidasi sangatlah tinggi. Jumlah mereka bahkan lebih sedikit daripada master manik surgawi, dan mereka semua adalah master manik surgawi dengan atribut spasial. En, Zhou Weiking setuju, dan kali ini dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sangguan Bing Er membawanya ke halaman kecil lebih jauh, berhenti di depan pintu. Dia berjalan dan mengetuk pintu dengan ringan. Apakah senior Huyan ada di rumah? Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Pria parubaya ini sangat tinggi, tingginya lebih dari 2 meter, tapi dia tidak terlalu berotot. Tubuhnya ramping, dan dia tampak berusia empat puluhan. Wajahnya seperti bulan, dan dia mengenakan kemeja katun abu-abu sederhana. Dia terlihat sangat biasa, tetapi wajahnya dingin. Hal pertama yang menarik perhatian Zhou Weiking adalah tangan pria itu. Tangannya besar, seperti tubuhnya, tidak lebar, tapi panjang dan ramping. Sepuluh jarinya berkilau seperti batu giyok, seolah-olah tangannya adalah inti dari tubuhnya. Begitu sangguan Bing Er melihat pria parubaya ini, dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Halo Senior Feng, apakah Senior Huyan ada di rumah? Ketika pria parubaya melihatnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Kau ini, gadis kecil. Anda telah naik ke peringkat menengah begitu cepat. Pak Tua Huyan ada di sini, tapi dia terkenal sebagai pelit, burung puyuh porselen, tikus kaca, kucing kaca, dan pelit. Apakah Anda sudah menyiapkan uangnya? Mendengar deskripsi pria parubaya ini, Zhou Weiking tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan suara rendah, Komandan Batalion, Senior Huyan itu bukan tuanmu, kan? Sangguan Bing Er menoleh, dan menatap tajam ke arahnya. Diam, cepat sapa Senior Feng Yu. Zhou Weiking lalu menganggup dan memberi hormat pada pria parubaya itu. Halo Senior, saya Zhou Xiaopang. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, masuk bersama. Mengatakan ini, dia memimpin dan berjalan masuk. Keduanya mengikutinya ke halaman kecil. Halaman itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Selain jalan kecil yang diaspal dengan batu yang menuju ke ruang utama, seluruh halaman dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tumbuhan. Meskipun tidak ada pohon yang kuat, itu masih merupakan pemandangan musim semi. Udara segar, dan aroma bunga menyegarkan. Berjalan melalui jalan kecil, mereka memasuki sebuah ruangan di tengah. Pria parubaya, Feng Yu, dengan lantang berkata, Pak Huyan, seorang tamu telah tiba. Bagian dalam ruangan didekorasi dengan indah. Di bagian paling dalam, ada meja sempit dengan layar gambar. Di depannya ada meja persegi dan kursi berlengan, tapi tidak ada tempat untuk menerima tamu di kedua sisinya. Tanpa menunggu Zhou Wei Qing dengan hati-hati mengukur ruangan ini, dia melihat sebuah bakso berjalan keluar dari kamar sebelah. Melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Orang ini terlihat berusia 60 atau 70 tahun. Rambut dan janggutnya semuanya putih, tetapi wajahnya bercahaya. Tidak ada satu kerutan pun di wajahnya, dan sepasang mata kecil terjepit oleh lemak di wajahnya, hanya menyisakan dua celah. Tapi mereka menelan dan memuntahkan cahaya. Demikian pula, dia mengenakan pakaian kain abu-abu, tetapi lengan pakaian kain itu sangat panjang, menutupi tangannya. Ciri yang paling khas adalah tubuhnya yang seperti semangka bulat besar. Bab 47. Salam, Senior Huyan. Ekspresi sangguan Bing Er bahkan lebih hormat dari sebelumnya, dan dia berinisiatif untuk memegang tangan Zhou Wei Qing sambil membungkuk dengan hormat kepada pria tua gendut itu. Pria tua gemuk itu memutar matanya dan melambaikan lengan bajunya, berkata, tidak perlu. Mari kita langsung ke pengejaran. Anda ingin mengkonsolidasikan gulungan peralatan, bukan? Berikut adalah tiga jenis untuk dijual, pilih dari mereka. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan tiga lembar kertas muncul di atas meja. Zhou Wei Qing menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Namun, dia tidak melihat bagaimana ketiga lembar kertas itu muncul. Sangguan Bing Er meremas pergelangan tangan Zhou Wei Qing dengan keras, dan memberinya tatapan peringatan keras, menyuruhnya untuk tidak berbicara. Dia kemudian menariknya ke meja. Zhou Wei Qing merasa sangat nyaman ditarik oleh tangan kecilnya yang lembut, dan dia juga sangat ingin tahu tentang gulungan peralatan konsolidasi, jadi dia tidak mencoba untuk bermain-main, dan mengikutinya. Tiga lembar kertas di atas meja adalah tiga gambar, masing-masing menggambar hal yang berbeda. Gambar pertama yang menarik perhatian Zhou Wei Qing adalah gambar di sebelah kiri. Di atasnya ada gambar perisai bundar, dan permukaan perisai itu tertutup rapat dengan pola seperti cangkang kura-kura, dengan lekukan melingkar kecil di tengahnya. Meskipun itu hanya sebuah gambar, itu memberi rasa kagum. Bagi orang pengecut seperti dia, tidak diragukan lagi bahwa gambar ini sangat menarik baginya. Di sisi gambar, ada sebaris kata, mystical tortoise silk, terbatas pada atribut strength, endurance, dan toughness. Dapat dipasangkan dengan permata elemental. Zhou Wei Qing dapat memahami bagian pertama dari kalimat tersebut, tetapi bagian terakhir tentang menyematkan permata elemental adalah sesuatu yang dia tidak begitu mengerti. Selain itu, batasan perisai ini adalah bahwa itu hanya bisa digunakan oleh Master Bat Surgawi, yang membuatnya semakin bingung. Gambar di sebelah kanan adalah sepasang sepatu bot. Meskipun hanya ada beberapa pola sederhana di atasnya, itu memberi kesan ringan dan inspirasi. Di pergelangan kaki sepatu bot, ada alur melingkar kecil. Deskripsinya adalah, wind-wielding boots, terbatas pada agility atribute Heavenly Bat Master Consolidated Equipment, dapat dipasangkan dengan elemental jewels. Tatapan sangguan bing-er melekat pada gambar di sebelah kanan untuk beberapa saat sebelum tatapan dia dan Zhou Wei Qing mendarat di gambar tengah pada saat yang sama. Itu adalah busur besar dengan desain sederhana dan tanpa hiasan. Lekukan busur itu sangat kecil dan tidak ada talinya. Ada alur kecil tempat tangan mencengkeram busur. Hanya ada satu garis di haluan, memanjang dari atas sampai ke bawah. Namun, itu mengeluarkan aura yang kuat dan ganas, seperti alur darah pada bilah yang tajam. Catatan, Overlord Bow, terbatas pada peralatan konsolidasi atribut kekuatan Heavenly Bat Master. Dapat dipasangkan dengan permata elemental. Jika Heavenly Bat Master memiliki elemental jewel tingkat tinggi, diskon 10%. Tatapan Zhou Wei Qing hanya menyapu Overlord Bow sesaat sebelum kembali ke Mystical Tortoise Shield. Semakin dia melihat perisai itu, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, jika mainan ini cukup besar, mungkin semua busur dan anak panah tidak berguna di medan perang. Senior Huyan, berapa gulir peralatan konsolidasi Overlord Bow ini? Sangguan Bing Er ragu-ragu sejenak, sebelum tatapannya berubah tegas dan dia bertanya. Pria tua gemuk itu meliriknya dan berkata, Gadis kecil, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah atribut kelincahan, bukan? Anda harus tahu aturan di sini. Peralatan konsolidasi tidak dapat diambil. Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, Tentu saja aku tahu aturan senior. Ini untuk temanku, permata fisiknya adalah atribut kekuatan murni. Pria tua gendut itu berkata dengan pasif, 200 ribu koin emas. Wajah sangguan Bing Er sedikit berubah, alisnya berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Adapun Zhou Wei-king, dia sudah mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia telah menduga bahwa consolidating equipment scroll ini tidak akan murah, dia tidak menyangka harganya akan setinggi itu. 200 ribu koin emas, dan itu hanya harga permata fisik pertama. Jika kedua belas permata fisik dikonsolidasikan, berapa biayanya? Mata Zhou Wei-king berkedip, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, dia berkata, senior, berapa mystical tortoise shield ini? Pria tua gendut itu berkata, 120 ribu koin emas. Sangguan Bing Er berbalik dan memelototinya, berkata, kamu tidak diizinkan memilih perisai. Busur tuan ini lebih cocok untukmu. Zhou Wei-king berkata tanpa daya, komandan batalion, saya merasa bahwa Windwilding Boots juga sangat cocok untuk Anda. Mengapa Anda tidak pergi dulu? Saya tidak terburu-buru. Dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Jika tidak berhasil, dia akan kembali dan meminta uang kepada ayah baptisnya, lalu menyelinap untuk membeli gulungan peralatan konsolidasi. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memiliki consolidating equipment paru, dan itu cukup untuk melindungi diriku sendiri. Namun, Anda tidak punya apa-apa. Senior Huyan, saya hanya memiliki 150 ribu koin emas. Aku bisa menitipkan uang itu padamu terlebih dahulu, dan kembali untuk mengambil 50 ribu koin emas yang tersisa. Bisakah Anda membantu saya menyimpan gulungan peralatan konsolidasi overload bow ini selama beberapa hari? Mendengar kata-kata sangguan Bing Er, Zhou Wei-king segera berhenti berbicara, menatapnya dengan tak percaya. Sebelumnya, ketika dia memberitahu sangguan Bing Er bahwa dia ingin membeli ini dan itu, dia sebenarnya bercanda. Di matanya, dengan kehematan sangguan Bing Er, dia pasti tidak akan membeli barang semahal itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan membuat keputusan yang begitu cepat untuk membeli overload bow scroll. Lebih penting lagi, gulir peralatan konsolidasi ini bukan untuknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Zhou Wei-king merasakan udara panas mengalir ke matanya, dan cara dia memandang sangguan Bing Er sangat berubah, dan tinju yang tersembunyi di lengan bajunya terkepal rat. Pria tua gendut itu mendengus dan berkata, Simpan. Apa kau tidak tahu peraturanku? Anda sudah sangat beruntung memiliki tiga set gulungan peralatan konsolidasi bersama Anda hari ini. Tahun ini, saya hanya membuat lima set gulungan peralatan konsolidasi, dan dalam waktu kurang dari tiga hari, ketiga set ini semuanya akan terjual. Mengapa saya harus menyimpannya untuk Anda? Jika Anda tidak punya uang, pergi saja. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, kata-katanya dingin dan kasar, tidak menunjukkan wajah apapun. Sangguan Bing Er memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat dia memohon, Senior, tidak bisakah kamu membengkokkan peraturan sedikit saja. Aku juga akan meninggalkan busur fajar umu ini bersamamu sebagai jaminan. Saya pasti akan bergegas kembali secepat mungkin. Pria tua gendut itu berkata dengan tidak sabar, cukup omong kosong, cepat pergi. Zou Wei King tiba-tiba maju selangkah, menghalangi jalan pria tua gendut itu. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya ketika dia berkata, Senior, tolong sedikit membengkokkan aturan. Kami datang jauh-jauh ke sini karena gulungan peralatan konsolidasi Anda adalah yang terbaik. Tolong beri kami kesempatan. Pria tua gendut itu mendengus marah dan berkata, gulir peralatan konsolidasi busur overload, 300 ribu koin emas. Sekarang, apakah Anda sudah menyerah? Cepat dan enyahlah. Zou Wei King juga tertegun. Pria tua gemuk ini benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar menaikkan harganya 100 ribu koin emas lagi. Seketika, amarahnya berkobar saat dia berkata, kamu tidak harus begitu kejamkan. Sebagai pribadi, sebaiknya tinggalkan jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Pria tua gendut itu memandangnya dengan dingin dan berkata, 400 ribu koin emas. Bab 48 Ketika Zou Wei King mendengar jumlah besar dari 400 ribu koin emas, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia merasakan kekuatan yang kuat di lengannya, dan dia ditarik ke samping oleh Sangguan Bing Er. Memalingkan kepalanya untuk menatapnya, Zou Wei King terkejut melihat dia hampir menangis, dan tangannya gemetar. Komandan batalion, kamu. Diam, Sangguan Bing Er berkata dengan tegas. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Zou Wei King, memohon kepada lelaki tua gendut itu, Huyan Senior, tolong jangan terlalu perhitungan dengannya, itu semua salah kami. Jadilah itu, 200 ribu koin emas. Saya memiliki sepotong batu giok spiritual di sini, nilainya harus 50 ribu koin emas, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai deposit. Saat kita menyelesaikan peralatan konsolidasi kita, kita akan segera kembali untuk menarik uangnya, lalu kembali untuk menukar giok spiritual. Bagaimana menurutmu? Saat dia mengatakan itu, dia melepas kalung benang merah dari lehernya, dan di atasnya ada sepotong batu giok putih susu. Batu giok ini diukir menjadi bentuk ruyi, dan meskipun tidak memancarkan cahaya apapun, itu sangat hangat. Sangguan Bing Er memegang batu giok itu dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada lelaki tua gendut itu, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Pria tua gendut itu meliriknya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia berkata dengan pasif, jika kamu baru saja mengeluarkannya, aku bisa menjanjikanmu bahwa batu giok spiritual ini bernilai lebih dari 50 ribu koin emas. Setidaknya 100 ribu koin emas. Dengan ini sebagai deposit, saya bisa menjual gulungan peralatan konsolidasi kepada Anda. Namun, barusan, bocah cilik ini menghalangi jalanku. Harga gulungan peralatan konsolidasi Overload Bow telah meningkat menjadi 400 ribu koin emas, dan aku, Huyan Aobo, adalah pria yang memegang kata-kataku. Anda tidak hanya membelinya dengan harga ini sekarang, bahkan jika orang lain datang untuk membelinya, harganya tetap sama. Jika Anda tidak memiliki 400 ribu koin emas, Anda dapat pergi. Ada banyak master peralatan konsolidasi di sekitar, Anda dapat membeli gulungan peralatan konsolidasi lainnya. Itu bekerja, Zhou Weiking menatap pria tua gendut itu, Huyan Aobo. Kata-kata kasualnya sebenarnya telah menyebabkan harga naik, dan bahkan dua kali lipat dari harga awal. Komandan batalion, ayo pergi. Dia bukan satu-satunya master peralatan konsolidasi, lelaki tua ini seperti batu di lubang jamban, bau dan keras, mengapa kita harus membeli darinya? Zhou Weiking meraih sangguan Bing Air dan menariknya keluar. Sangguan Bing Air berbalik dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Di seluruh Flying Hill City, hanya Huyan Senior yang menjadi master peralatan konsolidasi Grandmaster, bagaimana ciptaannya bisa dibandingkan dengan master peralatan konsolidasi lainnya. Tidak bisakah kamu melihat kata-kata, Ken Embed Elemental Joel. Hanya gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat oleh Grandmaster atau di atasnya master peralatan konsolidasi yang dapat melepaskan keterampilan fusion seperti itu. 500 ribu koin emas. Anda harus membayar harga untuk memarahi saya. Bocah cilik, jika kau memarahiku sekali lagi, jangan pernah berpikir untuk membeli consolidating equipment scroll dariku. Huyan Aobo berkata dengan dingin. Mata Zhou Weiking berkilat karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya ke dadanya. Pak Tua Huyan, aku tidak pernah ingin memukul seseorang sebanyak yang aku lakukan sekarang. Huyan Aobo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada banyak orang yang ingin memukuli saya, dan bahkan lebih banyak lagi yang ingin membunuh saya. Namun, lelaki tua ini masih hidup dan sehat, bahkan Kaisar Fei Li harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melalui Feng Yu terlebih dahulu. Dia adalah master permata fisik Zhong tingkat atas, dengan sembilan permata fisik, semua peralatan konsolidasi. Ketika Anda dapat mengalahkannya, maka Anda dapat berbicara dengan saya lagi. Zhou Weiking terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pria parubaya bernama Feng Yu tidak lemah, tapi dia tidak menyangka dia berada di puncak level master permata fisik, dengan sembilan permata. Sangguan Bing Er hanya mengkonsolidasikan satu permata fisik, dan dia sudah sangat kuat, seberapa kuat master permata fisik Zhong tingkat atas ini dengan peralatan konsolidasi sembilan permata. Tidak heran lelaki tua gemuk Huyan Aobo ini begitu tak kenal takut. Feng Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, adik kecil, kamu bisa pergi sekarang. Ketika lelaki tua ini menjadi gila, dia tidak bisa diajak bernalar. Sangguan Bing Er saat ini berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu bahwa perjalanan hari ini sia-sia. Tidak mudah baginya untuk menemukan tiga set gulungan peralatan konsolidasi, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis, dan dia tidak lagi ingin menegur Zhou Wei King. Tatapan ganas melintas di mata Zhou Wei King, dan bahkan dia tidak menyadarinya. Empat pusaran energi di titik akupuntur kematiannya tiba-tiba dipercepat, dan warna abu-abu samar memenuhi matanya. Didahinya, kata Raja Hitam Samar muncul. Permata elemental dan fisiknya muncul di sekitar pergelangan tangannya. Permata fisiknya masih baik-baik saja, hanya memancarkan cahaya sedingin es. Namun, permata elementalnya sangat mempesona. Di tempat-tempat di mana tidak ada sinar matahari, permata-mata kucing Alexandrite akan berwarna merah seperti batu delima. Pada saat ini, permata-mata kucing Alexandrite dipergelangan tangan Zhou Wei King seperti mata merah darah, dan permata-mata kucing bersinar dengan sangat jahat. Lengan jubah Master Bed Surgawi dari istana penyimpanan keterampilan sedikit lebih panjang dari pakaian biasa, dan mampu menutupi pergelangan tangan. Secara alami, itu juga menutupi permata-mata kucing Alexandrite di pergelangan tangan kiri Zhou Wei King. Namun, pada saat itu, permata-mata kucing Alexandrite bersinar terlalu terang, dan cahaya yang berkilauan benar-benar bersinar melalui lengan baju. Huyan Aobo awalnya memiliki ekspresi arogan di wajahnya, menatap Zhou Wei King dengan jijik. Namun, tiba-tiba, permata-mata kucing itu bersinar dan menghilang, menyebabkan tampang sombongnya membeku. Permata elemen mata kucing Napas lelaki tua gemuk itu semakin cepat ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki permata elemental atribut tinggi, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu bisa mendapatkan diskon. Pada saat ini, Sangguan Bing Er juga telah sadar kembali, dan wajahnya berubah. Menarik Zhou Wei King, dia berkata, gulungan peralatan konsolidasi senior terlalu mahal, bahkan jika Anda memberi kami diskon, kami tetap tidak akan mampu membelinya. Selamat tinggal. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Zhou Wei King dan berjalan keluar. Dibandingkan dengan membeli consolidating equipment scrolls, yang paling tidak dia inginkan adalah elemental jewel milik Zhou Wei King terungkap. Sebelumnya, ketika permata-mata kucing Alexander T. milik Zhou Wei King bersinar, dia juga melihatnya, dan langsung terkejut saat bangun. Tidak, tidak, jangan terburu-buru untuk pergi. Saya tidak akan menaikkan harga untuk Anda. Huyan Aobo dengan cepat melangkah maju, menghalangi jalan mereka, pandangannya tertuju pada pergelangan tangan kiri Zhou Wei King, yang ditutupi oleh lengan bajunya. Ekspresi sangguan Bing Er menjadi dingin, dan dia berkata, Senior, kamu adalah seorang master peralatan konsolidasi yang mulia, kamu tidak mungkin memaksa kami untuk membelikan. Pada titik ini, Huyan Aobo tidak lagi memiliki kesombongan di wajahnya, malah terlihat seperti sedang berusaha menyenangkannya, dan dia segera menjelaskan, Nona kecil, tolong jangan salah paham. Saya tahu bahwa Anda takut permata elemental teman Anda dengan atribut spasial akan terungkap. Jangan khawatir, meskipun saya, Huyan Aobo, rakus akan uang, tetapi saya masih memiliki moral. Selain itu, saya selalu netral, dan tidak dikendalikan oleh negara manapun, jadi saya pasti tidak akan merugikan adik kecil ini. Bab 49. Terhadap perubahan sikap Huyan Aobo yang tiba-tiba, Zhou Wei King juga terkejut. Dia juga bisa merasakan kegugupan sangguan Bing Er, dan dia segera mengembalikan permata surgawinya ke dalam tubuhnya. Ketika sangguan Bing Er mendengar kata-kata Huyan Aobo, ekspresinya sedikit rileks. Senior, apa maksudmu? Huyan Aobo menghela nafas dan berkata, Momo-ngomong, ini adalah tragedi dari kami consolidating equipment masters. Anda harus tahu bahwa seorang master peralatan konsolidasi harus memiliki atribut spasial. Tidak peduli master bed surgawi atau master permata elemental, selama seseorang memiliki atribut spasial, adalah mungkin untuk menjadi master peralatan konsolidasi. Namun, di antara atribut kegelapan, cahaya, kehidupan, dan spasial, yang paling langka adalah atribut spasial. Terutama heavenly bed master yang memiliki atribut spasial, sangat jarang. Dengan demikian, sebagian besar master peralatan konsolidasi hanyalah master permata elemental atribut spasial. Hampir tidak ada master manik surgawi dengan atribut spasial yang akan memilih untuk menjadi master peralatan konsolidasi. Setelah jeda sebentar, Huyan Aobo melanjutkan, saya bisa memberi tahu Anda sebuah rahasia. Peringkat master peralatan konsolidasi didasarkan pada tingkat keberhasilan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi dan kualitas gulungan. Untuk master peralatan konsolidasi peringkat terendah, tingkat keberhasilan membuat gulungan peralatan konsolidasi kurang dari 1 banding 1000. Itu juga alasan mengapa begitu sedikit yang mau memasuki profesi ini. Bahkan bagi saya, seorang master peralatan konsolidasi Grandmaster, tingkat keberhasilan membuat gulungan peralatan konsolidasi hanya 1 dari 100. Itu adalah batas dari apa yang bisa saya lakukan. Hanya master manik surgawi yang bisa menjadi master peralatan konsolidasi panggung zong, atau bahkan master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Itu juga impian terbesar saya dalam hidup saya. Saya tidak dapat memenuhi impian itu, tetapi saya memiliki pengetahuan teoretis yang cukup, dan saya berharap murid masa depan saya dapat membantu saya mewujudkan impian itu. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, jangan bilang kamu ingin menerimaku sebagai muridmu. Ekspresi huyan aobo sedikit canggung. Profesi kami sebagai consolidating equipment masters berbeda dengan profesi lainnya. Profesi lain memiliki murid yang mencari gurunya, tetapi kita membutuhkan guru untuk mencari muridnya. Master bet surgawi dengan atribut spasial terlalu langka. Dari kelihatannya, kalian sepertinya tidak punya banyak uang. Sejujurnya, master manik surgawi dengan atribut spasial yang tidak punya uang bahkan lebih langka. Adik laki-laki, selama Anda bersedia mengakui saya sebagai guru Anda dan mewarisi warisan saya. Harga gulungan peralatan konsolidasi dapat dinegosiasikan. Saya tidak hanya membutuhkan 500 ribu koin emas, saya juga dapat menjualnya kepada Anda seharga 150 ribu koin emas. Apakah Anda tidak memiliki 150 ribu koin emas? Sangguan Bing Er melepaskan tangan Zhou Weiking dan berpikir keras. Lagi pula, di seluruh kerajaan Tiamong, bahkan tidak ada satupun master peralatan konsolidasi. Ada pun huyan aobo, meskipun dia rakus dan pelit, tetapi di dunia master peralatan konsolidasi, dia adalah sosok yang berwibawa. Di seluruh kekaisaran Fei Li, tidak banyak master peralatan konsolidasi yang berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat darinya. Jika Zhou Weiking dapat mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi darinya, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kerajaan Tiamong di masa depan. Mustahil, Zhou Weiking tidak segan-segan menolak undangan huyan aobo. Pada saat ini, perutnya penuh amarah, dan menghadapi huyan aobo yang telah berubah dari kesombongan menjadi rasa hormat, bagaimana dia bisa setuju dengan begitu mudah. Napas huyan aobo bertambah cepat saat dia berkata, bocah kecil, tidak, adik, apakah kamu tahu betapa kayanya master peralatan konsolidasi? Meskipun kami mengorbankan waktu kultivasi kami untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, kami adalah yang terkaya dan paling dihormati. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda overload bow scroll dengan setengah harga, seratus ribu koin emas, bagaimana dengan itu? Zhou Weiking mendengus dan berkata, saya belum pernah mendengar seorang guru meminta uang untuk memberikan hadiah salam kepada muridnya. Kamu benar-benar pelit dan pelit. Dengan guru seperti Anda, bagaimana saya bisa memiliki kehidupan yang baik? Mustahil. Sebelumnya, huyan aobo sangat arogan karena terus menaikkan harga, dan sekarang Zhou Weiking memberinya rasa obatnya sendiri. Apa yang terjadi maka terjadilah. Feng Yu sedang menonton dengan gembira dari samping. Biasanya, dia hanya melihat orang dipukuli oleh huyan aobo, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua ini dipukuli. huyan aobo menggosok tangannya, wajahnya tanpa kesakitan saat dia berkata, baiklah, baiklah. Selama Anda setuju untuk menjadi murid saya, saya akan memberi Anda overload bow scroll. Zhou Weiking adalah orang yang cerdik, dan dengan satu pandangan dia tahu bahwa ini jauh dari garis bawah huyan aobo. Kemarahan di wajahnya menghilang begitu huyan aobo berkata bahwa dia akan memberikannya kepadanya. Dengan ekspresi wajah yang sederhana dan jujur, dia berkata, senior, terima kasih atas niat baik Anda. Namun, biaya kultifasi guru Manik Surgawi sangat besar, dan tunangan saya dan saya berasal dari keluarga biasa. Selanjutnya, kami dari Kekaisaran Tiamong. Seperti yang Anda ketahui, Kekaisaran Tiamong kami tidak memiliki banyak kekayaan, dan tidak dapat mendukung kultifasi kami. Kali ini, istri saya telah membawa 150 ribu koin emas, dan hanya itu yang dapat disediakan oleh Kerajaan Tiamong untuk kultifasi kami di masa depan. Itu hanya setetes air di ember. Tidak apa-apa bagi saya untuk mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi dari Anda, tetapi itu juga akan menunda kultifasi kami. Tidak mudah menjadi master peralatan konsolidasi, bukan. Sekalipun kita ingin mendapatkan uang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Siapa yang tahu kapan kita akan memiliki uang untuk melakukan peralatan konsolidasi permata fisik dan penyimpanan keterampilan permata elemental. Kami telah memutuskan untuk bergabung dengan Istana Penyimpanan Keterampilan Kekaisaran Feli. Karena itu, saya hanya bisa menerima niat baik Anda. Huh, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Ketika sangguan Bing Er mendengar bahwa Huyang Aobo memberikan busur tuan besar kepada Zou Wei King secara gratis, rahangnya ternganga. Itu hanya waktu yang singkat. Bagaimana semuanya berubah dalam sekejap mata. Mendengar kata-kata Zou Wei King, meskipun dia membencinya karena memanfaatkannya, dia tidak membantahnya. Dia sangat jelas bahwa setiap kali Zou Xiaopang ini menunjukkan pandangan yang tulus dan jujur, itu juga saat dia paling celaka, tidak tahu malu dan licik. Tidak, kamu tidak bisa bergabung dengan Istana Penyimpanan Keterampilan. Apakah kamu tidak tahu bahwa bergabung dengan Istana Penyimpanan Keterampilan sama dengan menjual dirimu ke Kekaisaran Feli? Huyang Aobo berkata dengan cemas. Zou Wei King berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, mau bagaimana lagi? Jika kita harus menjual diri kita sendiri, biarlah. Saya mendengar bahwa penyimpanan Keterampilan Permata Elemental bahkan lebih mahal, bagaimana kita berdua bisa membelinya. Saya pikir selama kita bekerja dengan baik di Istana Penyimpanan Keterampilan, mereka akan bersedia mengeluarkan uang untuk membelikan kita gulungan peralatan konsolidasi. Bukan begitu, istri. Bajingan ini menoleh untuk melihat Sangguan Bing Er, mengedipkan mata padanya dengan punggung menghadap Huyang Aobo dan Feng Yu. Meskipun Sangguan Bing Er telah dimanfaatkan oleh kata-kata bajingan ini, tetapi pada saat seperti itu, dia tidak ingin menghancurkannya. Dia memelototinya, tapi mulutnya membuat suara setuju. Zhou Weiking sekali lagi menatap Huyang Aobo dan berkata, Senior, kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Anda dapat menjual Overload Bo Scroll kepada orang lain. Kita harus pergi ke Istana Penyimpanan Keterampilan terlebih dahulu, mungkin di masa depan kami akan memiliki kesempatan untuk membeli lebih banyak gulungan dari Anda. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangan Sangguan Bing Er dan berjalan keluar. Pada saat ini, Zhou Weiking sangat gembira di dalam hatinya. Melihat ekspresi canggung Huyang Aobo, dia merasa seperti telah membalas dendam. Selain itu, dia telah memanfaatkan Sangguan Bing Er, dan bahkan menyentuh tangannya, itu terlalu sempurna. Jangan pergi, jangan pergi. Biarkan saya berpikir, biarkan saya berpikir dengan hati-hati. Huyang Aobo mondar-mandir di ruangan dengan cemas. Bab 50 Pada saat ini, Zhong Feng Yu tingkat atas yang telah menonton dari samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Patu Wahoyan, uang hanyalah milik duniawi, mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Murid guru manik surgawi ini tidak begitu mudah ditemukan. Jika Anda melewatkan desa ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mengapa Anda menghasilkan begitu banyak selama bertahun-tahun? Sudahkah Anda menjalani kehidupan yang bahagia? Apakah uang lebih penting, atau keinginan Anda lebih penting? Zhou Weiking memandang Feng Yu dengan heran, dia tidak menyangka Zhong tingkat atas ini yang jelas-jelas ada di sini untuk melindungi Huyang Aobo akan benar-benar berbicara untuknya. Huyang Aobo mengerutkan alisnya, dan tiba-tiba, cahaya perak samar melintas, dan tubuhnya menghilang dari ruangan. Sebelum Zhou Weiking dapat bereaksi, lampu perak menyala, dan lelaki tua gemuk itu muncul kembali di hadapannya dan sangguan bing-er. Di tangannya ada dua kotak kayu hitam pekat, dan dia memberikannya kepada Zhou Weiking dan sangguan bing-er. Kalian berdua pergi ke ruang samping untuk konsolidasi peralatan terlebih dahulu. Ini adalah Overload Bow dan Wind Wielding Boots Consolidating Equipment Scrolls. Saya ingin memikirkannya. Patua Feng Yu, bawa mereka ke sana. Feng Yu tertawa dan berkata, kalian berdua bajingan kecil, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin jalan keluar. Zhou Weiking dan sangguan bing-er mengambil kotak yang tidak terlalu berat, dan mengikutinya keluar. Tangan sangguan bing-er yang lain masih dipegang oleh Zhou Weiking, tapi dia tidak melepaskan diri. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Awalnya, mereka bahkan tidak mampu membeli satu set gulungan peralatan konsolidasi, dan sekarang keduanya mendapatkannya pada saat yang sama, tanpa menghabiskan satu sen pun. Feng Yu membawa mereka berdua ke ruang samping, dan tersenyum ketika dia berkata, kalian berdua bajingan kecil, jangan terlalu enggan, kalian masing-masing memiliki kamar untuk diri sendiri, sehingga ketika anda mengkonsolidasikan peralatan, atribut anda akan tidak berbenturan. Baru pada saat itulah sangguan bing-er sadar, dan dia dengan cepat melepaskan diri dari genggaman Zhou Weiking, tetapi wajahnya sudah merah. Zhou Weiking berkata dengan enggan, sayang, kamu harus berhati-hati. Sangguan bing-er menginjak kakinya dengan keras, sebelum berbalik dan berlari ke kamar sebelah. Baru pada saat dia menutup pintu, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Senyum mekar di wajahnya yang cantik saat dia dengan erat memeluk kotak kayu di tangannya. Dibandingkan dengan konsolidated equipment pertamanya, silen tracking arrow, wind-wielding boots yang dapat dipasangkan dengan elemental jewel jauh lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun Zhou Weiking menelpon istrinya berkali-kali, dia tidak marah. Melihat sangguan bing-er pergi, Feng Yu menatap Zhou Weiking, tersenyum, dan berkata, begitu mudah namun pandai memanfaatkan peluang. Anak kecil, masa depanmu cerah. Zhou Weiking mengungkapkan senyum jujurnya yang khas. Senior, kamu menyanjungku. Terima kasih telah berbicara untukku sekarang. Feng Yu tertawa dan berkata, bukan apa-apa. Bukan satu atau dua hari aku tidak menyukai Pak Tuahuyang. Jika bukan karena janji yang kita buat, aku tidak akan berada di sini menjaga si pelit ini. Ini adalah pertama kalinya Anda mengkonsolidasikan peralatan untuk permata fisik Anda, bukan? Masuklah, aku akan mengajarimu cara menggunakan consolidating equipment scrolls. Zhou Weiking mengikuti Feng Yu ke dalam ruangan. Berbeda dengan kamar utama, kamar ini tidak ada apa-apanya, benar-benar kosong. Feng Yu berkata, tidak ada pilihan, Pak Tuahuyang terlalu pelit. Duduk saja di lantai. Zhou Weiking duduk di lantai, dan Feng Yu duduk di hadapannya, mengambil kotak kayu dari tangannya. Membuka kotak itu, Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa apa yang disebut gulungan peralatan konsolidasi bukan hanya satu, tetapi setumpuk tebal. Yang paling atas memiliki pola yang sangat kompleks, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa pola itu memiliki kemiripan dengan busur tuan besar yang dia lihat di atas meja persegi. Sangat banyak, kata Zhou Weiking dengan heran. Feng Yu berkata, apakah kamu tidak mendengar Pak Tuahuyang mengatakan bahwa dengan tingkat Grandmaster-nya, tingkat keberhasilan gulungan peralatan konsolidasi hanya 1 persen. Sebenarnya, kriteria terpenting untuk level Grandmaster-nya adalah bahwa dari 100 gulungan peralatan konsolidasi, dia pasti akan berhasil sekali. Jika itu adalah master peralatan konsolidasi level rendah, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun master peralatan konsolidasi menghasilkan uang, sangat sulit untuk mengolahnya. Bahkan dengan permata elemental atribut spasial, itu masih membutuhkan banyak kerja keras. Mengkonsolidasikan peralatan master dengan tingkat keberhasilan rendah jarang dilindungi, itulah mengapa jumlah mereka sangat sedikit. Saat dia mengatakan itu, dia telah mengambil gulungan peralatan konsolidasi paling atas dan meletakkannya di tangan Zhou Weiking. Baru pada saat itulah Zhou Weiking dapat melihatnya lebih dekat. Gulungan peralatan konsolidasi ini tampaknya terbuat dari semacam kulit khusus sebagai bahan dasarnya, dan pola di atasnya semuanya berwarna berbeda, hampir seolah-olah mereka hidup. Meskipun dia hanya memiliki satu permata surgawi, dia masih bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi khusus di dalam gulungan kulit kecil ini. Gulungan peralatan konsolidasi permata fisik hanya dapat dilakukan sekali sehari, dan itu akan menghabiskan lebih dari setengah energi langitmu. Nanti, jangan panik. Sekarang, sirkulasikan energi surgawi Anda ke permata fisik Anda, lalu letakkan tangan kanan Anda di atas gulungan itu dan rasakan dengan diam-diam. Anda tidak perlu melakukan apapun, permata fisik Anda secara alami akan terhubung dengan gulir peralatan konsolidasi di bawah sirkulasi energi surgawi. Terima kasih senior. Meskipun Zhou Weiking suka bermain-main, dia jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap master permata fisik panggung Zhong tingkat atas yang lembut ini, dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Dengan menggunakan kemauannya, dia mengarahkan energi langitnya dari dantiannya ke titik akupuntur klavikula kanannya, mempercepatnya. Usaran air energi titik akupuntur Taeyuan memuntahkan permata fisik Giyok S, dan dengan infus energi surgawi, itu melepaskan lapisan kabut S, dan rasa kekuatan yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Zhou Weiking tidak berani menunda, menggunakan tangan kirinya untuk menarik lengan baju kanannya, telapak tangan kanannya menekan ke arah konsolidating equipment scroll. Melihat permata fisik Ichi jade murni milik Zhou Weiking, mata Feng Yu menunjukkan sedikit rasa iri. Saat telapak tangannya menyentuh gulir peralatan konsolidasi, Zhou Weiking merasakan kekuatan hisap yang sangat besar dari gulir peralatan konsolidasi, dan energi surgawi di tubuhnya mengalir deras seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Semua pola pada gulungan peralatan konsolidasi menyala dalam cahaya cemerlang, dan perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuh Zhou Weiking. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang menelan energi langitnya, dan menyapu seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, gulir peralatan konsolidasi menghilang, berubah menjadi sinar cahaya yang berputar di sekitar pergelangan tangan kanan Zhou Weiking. Dalam benak Zhou Weiking, ilusi busur besar muncul, persis sama dengan yang dia lihat di atas meja. Aura yang kuat dan ganas muncul, dan dengan cepat menembus ke dalam satu-satunya permata fisik Ichi Jade di tangan kanannya. Permata elemental guru Manik Surgawi selalu maju dan mundur bersama, dan pada saat yang sama dengan permata fisiknya muncul, permata mata kucing Alexandrite Zhou Weiking juga muncul di bawah penutup lengan bajunya. Yang mengejutkan Zhou Weiking, rolet enam warna awalnya benar-benar mulai berputar dengan cepat segera setelah dia memulai peralatan konsolidasi permata fisik. Daerah hitam dan abu-abu di dalam rolet terus berkedip dan bergantian, secara otomatis menyerap energi surgawi dari tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam rolet. Seketika, tingkat konsumsi energi surgawi Zhou Weiking meningkat pesat.